Intro Saat tiba di lokasi, tim langsung menghentikan aksi penebangan dan penimbunan pasir hutan bakau di Taman Wisata Alam Teluk Yoteva oleh sejumlah orang, kemudian dipasang garis polisi. Teluk Yoteva ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan total luasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva mencapai 233,12 hektare. Aparat diminta untuk menyelidiki indikasi pembuatan sertifikat tanah di lokasi kawasan konservasi serta menyelidiki adanya dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam membackup pengerusakan hutan bakau. Dengan adanya kegiatan ini, hari ini kita ambil langkah-langkah hukum. Jadi hari ini penindakan dilakukan. Jadi di polis lain hari ini seluruh kunci-kunci trek dan eksasator akan diambil, kemudian akan digeser ke rukbasan dan lokasi ini di polis lain. Selanjutnya ada prosedur hukum setiap dengan peraturan perundangan yang berlaku yang akan dibantu penanganannya oleh polisi dari Polna Papua. Sementara itu penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua, Inspektur 1 Irmunjaya mengatakan, polisi akan memeriksa semua pihak yang terlibat dalam pengerusakan hutan bakau di Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Termasuk pemeriksaan oknum anggota polisi yang diduga membackup pengerusakan hutan bakau di kawasan konservasi. Pada insinnya bahwa ini kawasan konservasi, sudah ada eskadar menterinya, kemudian terjadi penimbunan, dan ini semua baru kita ketahui bersama, jadi kita bersama-sama turun ke lapangan, sehingga menjadi untuk poksi kami untuk bersama-sama mengawal dengan kegiatan baku, Kailahaka dengan Dinas Kehutanan Provinsi untuk mengamankan lokasi. Di tempat yang sama, masyarakat kampung Enggros mengatakan, pengerusakan hutan bakau ini sudah dilakukan sejak satu bulan terakhir, akibatnya sejumlah kampung di Teluk Yoteva terdampak mulai kesulitan mencari ikan. Bahkan pengerusakan hutan bakau itu membuat warga terancam kehilangan tempat tinggal akibat abrasi. Penimbunan ini dampaknya kami masyarakat merasakan, ada pembangkangan air di kampung, ikan sudah semakin susah, kerang semakin susah, karena masyarakat kampung kalau musim timur mereka harus mencari kehutan bakau, mereka tidak bisa mencari keluar karena gelombang, dan masyarakat merasakan itu susah sekali, dan saya sendiri merasa terik-siris begitu sepuh hati, seakan-akan sebuah masyarakat di kampung ini sudah tidak layak lagi untuk hidup, karena ini salah satu tempat lapangan pencari makan atau nafkah untuk masyarakat kampungnya, yang harusnya sumber ketahanan pangan terbesar yang kami punya itu mangrove ini. Dalam penertiban yang dilakukan, tim gabungan itu turut menyita satu unit alat berat eksavator, dan sebelas unit truk yang digunakan oleh para pelaku. Vindirakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua Terima kasih telah menonton!